Menkopol Hukam Mahfud MD menegaskan penangkapan tiga terduga teroris di Bekasi yang salah satunya merupakan pengurus MUI non-aktif tidak ada hubungan antara ketiga teroris tersebut dengan MUI. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Ahyar dan jajarannya pada Senin 22 November 2021. Mahfud MD menegaskan penangkapan ketiga terduga teroris tidak dilakukan di kantor MUI. Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam hal ini Densus 88 tidak pernah mengaitkan terduga teroris adalah pengurus MUI. Isu terduga teroris adalah anggota MUI hanya pengembangan media dan informasi masyarakat yang berkembang. Pertama, penangkapan ketiga terduga teroris tersebut tidak dilakukan di kantor MUI. Sehingga jangan berpikir bahwa itu pengurus MUI dan tidak terkait dengan urusan MUI karena memang tidak ada hubungan antara teroris itu dengan MUI. Yang kedua, aparat penegak hukum dalam hal ini Densus juga tidak pernah mengumumkan dan mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI. Tidak pernah. Polisi maupun Densus tidak pernah. Masyarakat dan media seperti saudara lah yang kemudian membuka identitas yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI di bidang fatwa, komisi fatwa. Dan MUI kemudian menunaktifkannya. Yang ketiga, pemerintah tidak bisa dan tidak boleh menjawab sekarang tentang bukti dan alat bukti proses penyelidikan dan penyelidikan terhadap ketiga terduga teroris tersebut. Karena hal itu bisa mengacaukan proses hukum. Ini sedang gini lalu diumumkan di buktinya nanti yang di luar pada semburat lari semua jaringannya. Sekarang proses hukum. Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga terduga teroris berinisial AZA, FAO, dan AA di Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!